guys apa ini pak ayo guys kita main run subscribe subscribe dan like and share 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 video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro and guys dan juga rekan-rekan pilot di seluruh Indonesia kali ini percobaan ke 5 percobaan terbang ke 5 nah disini saya ubah yaitu pada baterai sayang kalau jatuh ya takutnya pakai baterai Vimi kan lumayan mahal jadi saya pakai baterai aftermarket dulu ya 4200 mAh 60 C tapi nanti motor dan proclor nya masih pakai Vimi ini masih pakai Vimi segelas ini dia seperti ini di drone sudah saya pasang booster untuk 2,4 GHz ini dia boosternya booster sinyal 2,4 GHz untuk 5,8 GHz masih belum masih belum menggunakan booster karena lumayan mahal ya boosternya kita coba terbang dulu aja untuk pengembangan pengembangan bisa dilakukan upgrade upgrade kembali nanti ESC pakai BL heli ini ESC andalan posisi GPS naik seperti ini posisi andalan juga GPS kalau lebih tinggi daripada modul-modul yang lainnya dia minim intervensi dan lebih cepat untuk lock GPS oke bismillah kita coba terbangkan di dalam air tunggulah bola oh 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 hahah kamu apain ini? hmmm? ADUUH oh my god é itu Salt bekא tepelet em si musak e batere hih hmmm? ah ha nah gatt Hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe Konsep diganti, baterai diganti, nggak pakai BMS dari FIM X8 SE, propeller, motor masih FIMI, tapi baterainya sudah langsung tanpa BMS dan menumpulkan baterai Vimy lagi tapi baterai aftermarket bismillah oke terbangnya masih belum stabil tau kenapa ini terbang rendah aja drone goyang-goyang alas yang deket-deket ya kenapa ini gak stabil jangan deket-deket eh jauh-jauh bahaya-bahaya ini sudah terbangnya terbang lumayan tapi goyang-goyang tau kenapa propeller kali ya ini gimana kayaknya sih propeller ini goyang-goyang ajotajrutan drone ya kita lihat nih direkam di kamera ya pindah ke kamera ya ginilah terbangnya ajotajrutan kita rendahkan sedikit bangnya masih belum stabil tapi sudah naik sih intinya nah itu dia masih belum stabil tapi dia sudah terbang oke oke kalau untuk manuver normal standar ya gini manuvernya nah tau kenapa ini buat penjerutan kita ceritahu lagi nanti penyebabnya mungkin dari motor atau propeller kayaknya ya dari motor atau propeller kayaknya ya ini dia nggak resisten sama angin nah gini lah nggak tau kenapa ini terbang sih terbang ya cuman begitulah nggak stabil dan cenderungan kecenderungannya untuk kebawa sama angin itu lebih besar ketimbang stabil tapi ini GPS loh ya ini GPSnya sudah kunci terkunci tapi ya begitulah masih menjadi misteri ya jadi kita ganti aja nih ESC nya pakai restart 50 ampere ini sudah ada current sensornya ya sudah built-in disini current sensornya kurang lebih begini pemandangannya dan perbandingannya dengan BL-Heli 30 ampere seperti ini jauh besar sekali cuman di restart ini tidak ada hub tambahan untuk 12V yang lainnya 5V juga nggak ada tapi kapasitasnya lebih besar ok 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 ok